Kalau donasi ke saya Untuk membuat seluruh Indonesia terima Yesus Kristus Semua Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jangan takut, jangan malu Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah Dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Takbir Alhamdulillah Pak Budi sudah sah Sudah resmi menjadi penganut agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini Mudah-mudian Mudah-mudahan dukungan dari para sahabat semua adalah bentuk ladang amal dari para sahabat semua Karena dukungan para sahabat adalah partisipasi dari para sahabat semua di dalam rangka ikut membentengi agidah umat Dari segala bentuk pendangkalan agidah yang sangat kencar dilakukan oleh para misionaris Sahabat Sahabat bagaimanakah kabar terbaru Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses ketika visa tinggal di Amerika sudah habis Apakah Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses ini serta-merta segera meninggalkan Amerika Nah pertanyaannya lantas mau kemana Mau pulang ke Indonesia jelas gak berani Dia menghibur diri dengan berhaluria Katanya tidak takut kalau visa nya habis karena akan diangkat oleh Tuhan naik ke langit Kemarin kan sempat bilang seperti itu Dan sekarang bagaimanakah kabar terbaru dari Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses Yang sedang kebingungan ini Mari kita simak videonya sejenak sebelum kita reaksen lebih lanjut Kalau donasi ke saya Untuk membuat seluruh Indonesia terima Yesus Kristus Terima kasih untuk seluruh kaum murtadin yang setiap hari bertambah-tambah Semua pemimpin lokal kaum murtadin harus menunjukkan jiwa Menolong membantu semua muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Gak usah saudara-saudara gak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya Sahabat ternyata apa yang dikatakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses ini Sungguh-sungguh sangat mengagetkan kita semua ya Setelah visa tinggal di Amerika habis dan kebingungan ya mau kemana Karena mau pulang ke Indonesia jelas ketakutan Karena begitu sampai di Indonesia maka akan langsung ditangkap dan masuk hotel Brodio Dan sementara untuk tetap tinggal di Amerika itu jelas juga tidak mungkin Karena sudah ada peraturan di negara tersebut ya Kalau tetap tinggal disana artinya Saifuddin Ibrahim ini melanggar hukum Tetapi disini masih dengan santainya Abraham bin Moses itu keluar-keluar meminta donasi Silahkan donasi ke saya katanya seperti itu Dan tujuan daripada donasi ini katanya untuk mengkristankan Indonesia Tujuannya agar para umat Islam di Indonesia itu menerima Yesus sebagai Tuhan Sebagaimana agama dari Saifuddin Ibrahim tersebut yang menuhankan Yesus Tetapi itulah alasan dari Abraham bin Moses agar mendapatkan donasi sebanyak-banyaknya Tetapi tujuannya tidak lepas daripada kondisi yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim sekarang Yang nuntabilenya adalah kebingungan ketika visa habis dan tidak berani pulang ke Indonesia Lantas meminta-minta donasi untuk apa? Ya jelas untuk dirinya sendiri Nanti akan mau kabur kemana lagi Yang katanya kemarin Abraham bin Moses dengan bedenya akan diangkat ke langit oleh Tuhan Tetapi kayaknya gagal ini Proses mengangkatan ke langit oleh Tuhan yang akan terjadi pada Saifuddin Ibrahim Kelihatannya gagal total ini Makanya minta donasi Jangan takut, jangan malu Jangan malu untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan setiap hari Yang dari Sabang sampai Merauke Saya tidak berani untuk menyebut nama kalian Pokoknya yang telah selamat, yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Jangan takut beritakan injil Bisa kita dengar klaim sepihak dari Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses Yang tadi mengatakan Kian hari murtadin kian bertambah Tetapi itu semua nonsense Coba tengok di semua channel-channel Kristen Yang menyajikan kesaksian-kesaksian murtadin Itu rata-rata stok lama para sahabat Jadi stok lama dimunculkan lagi dan diframing seolah-olah baru Nah itulah ya Untuk menutupi aib ataupun untuk menutupi malu mereka Yang dibilang dikuar-kuar banyak sekali murtadin bertambah Tetapi ya hanya itu-itu saja Diulang-ulang saja Stok-stoknya lama gitu loh Berbeda dengan yang kita tampilkan setiap hari Khususnya di channel ini Banyak sekali para umat Kristen Yang berbondong-bondong masuk Islam Itu setiap hari Itu realita ya Yang kemarin ada Koh Hindrawan Terus kemarinnya lagi ada pendeta Danjemumak Dan lain sebagainya Itu semua adalah terbaru Jadi per hari ini ada mu'alaf Per hari ini ada mu'alaf Berbeda dengan pengakuan mereka Mereka yang selama ini mereka gembar-gemborkan Setiap hari ada murtadin Nonsense Realitanya murtadin lama Ditampilkan ulang Seperti itu sahabat ya Jadi Tuhan memerlukan keledai itu Kata muridnya Tetapi ayat ini dipakai oleh saudara kita di Kudanil sana Mengatakan bahwa Yesus mencuri keledai Yesus mencuri keledai Saya bilang seluruh dunia ini milik Yesus Kristus Dia berhak untuk mengambil apa saja Dia berhak untuk menggoncang ganjingkan siapa saja Dia berhak untuk menjatuhkan siapa itu presiden Dia berhak mengangkat siapa yang disukai oleh Tuhan Yesus Dia pemilik keledai Dibilang pencuri keledai Tidak ada yang mencuri keledai Yesus bukan pencuri Tidak tentu arah Abraham bin Moses Ngomong ngalor ngidul Tidak ada juntrungannya Sampai kepada Abraham bin Moses Membelai Yesus Katanya Yesus tidak mencuri keledai Karena Yesus yang mempunyai segalanya Yesus yang mengangkat presiden Siapa yang dia mau katanya Jadi tidak ada pemilu dimanapun ya Katanya yang mengangkat presiden Entah di negara Antah berantah itu Dibilih oleh Yesus ya Dikatakan oleh Abraham bin Moses Yesus bukan pencuri keledai Tetapi kita tidak perlu Mempermasalahkan hal tersebut ya Tidak perlu juga Kita tanggapi serius Karena Abraham bin Moses ini terkenal Memang suka menipu Dia katakan Yesus tidak Pernah mencuri keledai Tetapi keledai Yang diambil itu Sampai sekarang Belum pernah dikembalikan lagi Nah artinya apa Artinya kalau mengambil barang Tanpa seizin pemiliknya Apakah itu Nah semua kita juga sudah tahu jawabannya kan Dan seandainya tadi Si Saifuddin Ibrahim Membelai Yesus Tidak mencuri Tetapi kenyataannya Barang yang diambil Sampai sekarang Belum dikembalikan Oke sahabat Kita tinggalkan Saifuddin Ibrahim Yang kebingungan Menggalang dana Yang akan dipakai Untuk nanti kabur kemana Ketika visa tinggal di Amerika Sudah habis Dan Jelas-jelas Tidak berani pulang ke Indonesia Nah sahabat Mari kita simak Sebuah Prosesi persyahadatan Dari Anaba TV Itu tidak ada satu menit Pak Mengucapkan dua kalimat syahadat ini Tidak satu menit Tapi dengan Mengucapkan ini Bapak resmi nanti pindah agama Menjadi sebagai muslim Nah tentu ada konsekuensinya Bukan hanya Mengucapkan dua kalimat syahadat Masuk agama Islam Tapi nanti setelah menjadi muslim Ada kewajiban-kewajiban yang banyak Di dalam agama Islam Kira-kira Pak Budi Sudah siap menjadi seorang muslim Siap Sudah siap Menjalankan semua perintah Islam Siap Tanpa ada paksaan Iya Baik Alhamdulillah Kalau Nah sahabat Seorang bapak-bapak Ingin bersyahadat Di pondok pesantren Anaba ya Di bawah Asuhan Ustadz Syamsul Arifin Nababan Yang notabene-nya Juga seorang mu'alaf ya Ketika bapak ini Menginginkan Untuk disyahadat Ustadz Syamsul Arifin Nababan Terlebih ditanya dahulu Apakah Keinginan masuk Islam Itu ada paksaan Dijawab dengan mantap Tidak Keinginan masuk Islam Atas dasar kemauan Sendiri Dari hati nurani terdalam Ingin masuk Islam Nah Seperti yang sudah kita Bilang sebelumnya ya Memang di dalam Islam Itu adalah La'ikroha fitin Tidak ada paksaan Di dalam agama Artinya dengan ikhlas Para mu'alaf-mu'alaf ini Yang notabene-nya juga Sudah menemukan Hidayah Menemukan kebenaran Hanya di dalam Islam Maka keinginan tersebut Timbul Dari Dirinya sendiri Dari lupuk hati Yang paling dalam Kalau begitu silakan Maju ke depan Saya minta Duduknya begini saja Ya Ya Pak Budi Karena ini Adalah sesuatu yang Sangat syakral Ya Ini lebih penting Daripada semuanya Yang ada di dunia ini Hidayah itu Sangat mahal Petunjuk Allah itu Sangat mahal sekali Karena tidak diberikan Kepada semua Mahluk Tidak diberikan Kepada seluruh manusia Maka Pak Budi Ini adalah orang Yang paling beruntung Dari sekian Milyar umat manusia Pak Budi Menjadi salah seorang Yang dipilih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk beriman Kepada Islam ini Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Pak Budi Karena sudah Siap Untuk disyahadatkan Coba Sebelum saya syahadatkan Pak Budi Konsentrasi dulu Tundukan pandangannya Konsentrasi sedikit Tundukan pandangannya Konsentrasi sedikit Ya Dengan pasang niat Dalam hati Ya Allah Saat ini Saya berniat Memeluk agama Islam Dan saya akan meninggalkan Keyakinan yang sebelumnya Tanpa paksaan dari pihak manapun Silahkan Pasang niat dalam hati Dalam hati saja Tidak usah diungkapkan Niat Niat Ya Allah Saya hari ini Akan Berniat Memeluk agama Islam Ya Kemudian setelah itu Pak Budi Coba Berdialog dulu Dari hati yang paling dalam Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampaikan Ucapan terima kasihmu Kepada Allah Karena Allah Telah memberikan hidayah Kepada Pak Budi Kalau tidak Karena Allah Memberikan hidayah Mustahil Pak Budi hari ini Menyatakan ingin masuk Agama Islam Saudara baru kita Yang akan Persyahatat ini Namanya Pak Budi Sebelum prosesi Persyahatatan Dilangsungkan Yang akan dipimpin oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan Terlebih dahulu Ustadz Syamsul Arifin Nababan Memohon kepada Pak Budi Untuk menghadirkan hati Untuk menata niat Dan untuk berdialog Dengan Allah Di dalam hati Meminta kemudahan Dan dikatakan oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan Pak Budi ini Termasuk orang yang Beruntung Di antara sekian miliar manusia Karena Telah mendapatkan hidayah Hidayah itu Mahal harganya Dan Alhamdulillah Hal tersebut Sudah didapatkan oleh Pak Budi Oke sahabat Tidak perlu berpanjang lebar Mari kita saksikan Prosesi bersyahadatnya Pak Budi Bersyahadat masuk Islam Di bawah Pimbingan Ustadz Syamsul Arifin Nababan Bismillahirrahmanirrahim 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 Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Yang maha pengasih Lagi Maha penyayang Maha penyayang Asyadu Alla ilaha illallah Asyadu Alla ilaha illallah Wa asyadu Anna Muhammadar Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Yang aku sembah Dengan sebenar-benarnya Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad itu Adalah Utusan Allah Takbir Allah Alhamdulillah Pak Budi Sudah Sah Ya Sudah resmi menjadi Penganut agama Islam Setelah Pak Budi Mengikerarkan Dua kelima syahadat Beberapa detik yang lalu Ucap Sakitnya itu Di sini Di dalam hatiku Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Mudah-mudahan Pak Budi Istiqomah Di dalam Islam Dan semakin semangat Belajar tentang Islam Dan biarkanlah Pendeta Abraham bin Moses Menangis dan bernyanyi Sambil tertawa Juga bermimpi Yang tadi mengatakan Bertambah Banyak sekali Murtadin Tetapi Semuanya itu Bohong Karena tidak ada Murtadin-murtadin baru Seperti ini ya Seperti para mu'alaf Yang biasa kita tampilkan Rata-rata Kesaksian Para Murtadin Di banyak channel-channel Kristen Adalah Setok-setok Murtadin lama Nah sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Jazakumullah Khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh